Baik, Shalom Kolors, Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan meskipun masih tetap dari rumah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan rasa-rasanya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ada tatap muka, kalau biasanya kita bisa beribadah bersama, kita bersuka cita bersama, hari ini saya percaya saudara pun juga bersuka cita meskipun ada di dalam rumah. Dan saya berharap suka citamu tidak berkurang karena hal ini. Nah, Bapak-Ibu yang saya kasihi, saya mengambil sebuah tema dipilih untuk pekerjaan baik. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa saya dan saudara ketika kita dilahirkan ke dunia ini bukan tiba-tiba atau Tuhan iseng. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan sehingga saya dan saudara ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita memiliki sebuah panggilan hidup. Dan ketika kita dipilih, saya lahir di Blitar, sekolah di Jakarta, pelayanan di Cikampe sampai dengan hari ini, itu karena dipilih oleh Tuhan. Saudara yang lahir di Siborong-Borong, tapi bekerja di Cikampe atau di Kerawang atau Purwakarta dan kemudian menjadi jemaat di Cikampe, itu juga bukan sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sehingga memilih saudara ada hari ini. Bahkan hari ini, saudara semuanya, Bapak Ibu yang sedang menonton acara hari ini juga bukan kebetulan, karena saudara dipilih untuk sebuah pekerjaan baik. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, Alkitab mencatat di dalam Efesos pasal 2 ayat yang ke-10, Alkitab mencatat begini, Karena kita ini buatan Allah, sekali lagi, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang saya kasihi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saya mencatat minimal ada dua hal yang Tuhan akan kerjakan. Yang pertama adalah Tuhan naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita semuanya dan nanti kelak akan datang kembali untuk menjemput kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga agar roh kudus turun memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semuanya, mengajar kita semuanya untuk apa? Untuk pada akhirnya memenuhi tujuan yang pertama, yakni saya dan saudara berada di dalam kerajaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi ketika roh kudus turun ke dunia ini tidak sembarangan, ketika roh kudus turun ke dunia ini dia membimbing, dia mengajar, dia menuntun, dia memberikan pertolongan, penghiburan agar sekali lagi tujuan pada akhirnya adalah mempersiapkan kita untuk tujuan kita kembali kepada Bapak. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu saya sampaikan ketika Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita semuanya. Ada satu hal yang harus kita mengerti, bahwa ketika Tuhan naik ke surga, maka Tuhan mempersiapkan sesuatu agar selama kita ada di kerajaan surga, kita tidak bosan. Jadi orang tua itu kalau mengajak anaknya jalan-jalan, itu salah satunya adalah agar anak tidak bosan di rumah. Dia ajak jalan-jalan, lalu di satu tempat dia usahakan situasinya baik agar anak itu tidak bosan di tempat itu. Saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, ketika Yesus naik ke surga, maka Tuhan mempersiapkan satu suasana agar saya dan saudara tidak bosan di sana. Nah, salah satunya Bapak Ibu ketika kita ada di sana adalah kita menjadi penyembah-penyembah, kita menjadi pemuji-pemuji itu yang dikatakan oleh Alkitab. Pak, kalau pujian penyembahan sesuatu yang membosankan, maka itu sangat mengkhawatirkan. Karena ketika kita hidup di dunia ini 70-80 tahun, rasanya sudah cukup lama. Tapi ketika saudara berada dalam kerajaan surga Alkitab mencatat selama-lamanya, saudara mau hitungan berapa tahun? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? 1 juta tahun? Itu baru awal. Karena Alkitab mencatat selama-lamanya. Dan dalam kondisi seperti itulah, Tuhan mempersiapkan kita, memilih kita untuk melakukan sebuah pekerjaan baik, agar kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak sia-sia. Saya mau kasih tahu kepada kita semuanya, next. Allah itu adalah Allah yang maha segalanya. Sekali lagi, dia bisa melakukan segala sesuatu. Allah bisa lakukan segala hal, karena Allah adalah Allah maha segalanya. Namun, pada saat saya dan saudara, sekali lagi, Kristus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita, agar mempersiapkan juga tempat sebuah lingkungan yang tidak membosankan, dan salah satu yang dicatat oleh Alkitab adalah kita menjadi pemujiran penyembah, dan Allah yang maha segalanya itu, namun saat Anda dan saya menyembah, kita sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menyembah, maka kita sedang melakukan sesuatu di mana Allah tidak bisa melakukan. Maka kemudian, Allah yang kita sembah itu bersuka cita, bayangkan, saudara yang saya kasihi, betapa Allah yang maha segalanya itu, akan senang, karena apa yang kita kerjakan ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu justru yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Sekali lagi, Allah maha segalanya, tapi ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah, yakni memuji dirinya sendiri, maka Tuhan menciptakanlah saya dan saudara, sebab itu kita dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Dan saya mau kasih tahu begini, sebenarnya di surga kan sudah ada malaikat, dan malaikat itu pun juga kekal. Kalau perkara memuji Tuhan, malaikat itu sudah bisa memuji Tuhan. Kalau perkara menyembah Tuhan, Alkitab mencatat, malaikat itu salah satu pekerjaannya adalah menyembah Tuhan. Namun, bagi Tuhan itu belum cukup. Karena ingat, saya sudah sampaikan beberapa kali, malaikat itu bukan anak. Sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, secakep-cakepnya malaikat, Alkitab tidak pernah mencatat, dia sebagai gambaran Allah. Maka kemudian, Maka kemudian, sebagai ima godai, sebagai image, sebagai gambaran Allah, yang bisa memuji Tuhan. Pak, saya mau sampaikan begini loh, malaikat itu, itu kan agung, mulia, tapi bukan gambaran Allah. Konstruksi seperti ini, konstruksi seperti ini, hidung pesek, badan pendek, gambaran Allah, Pak. Loh, serius, coba tengok istrimu, kalau istrimu di sampingmu. Mungkin gendutnya sudah mulai tidak beraturan itu. Tapi gambaran Allah, Pak. Lihat anak-anakmu itu. Ada orang yang ngomong anakmu itu jelek, atau anakmu itu bodoh, dengar baik-baik, itu gambaran Allah. Giliran ibu-ibu, lihat suamimu. Kumisnya sudah tidak beraturan juga mungkin. Tapi dengar baik-baik, itu gambaran Allah. Sehingga Allah harus menciptakan saya, menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya, agar kita bisa memuji nama Tuhan. Lihat hebatnya, Allah menciptakan kita itu seperti itu. Maka tidak heran kemudian, Allah itu menyebut sebagai bertahta di atas pujian umatnya. Kita lihat ayatnya ya. Haleluya. Kita lihat ayatnya di dalam Masmur 22, ayat yang ketiga. Masmur 22, ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi dengar baik-baik, Yusuf naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita semuanya, dan salah satu tugas kita nanti adalah, kita ini menjadi pemuji dan penyembah, itu salah satu tugas kita, dan Tuhan membuat segala sesuatu itu tidak mungkin membosankan. Di surga itu tidak satu dua hari, Pak. Tidak satu sepuluh dua puluh tahun, tidak seribu dua ribu tahun, tapi selama-lamanya. Dan salah satu tugas kita adalah memuji dan menyembah. Kalau pujian dan penyembahan membuat kita membosankan, maka surga, bukanlah surga. Wow. Kalau saudara tahu itu, maka saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan, pujian dan penyembahan ini mendapatkan satu tempat yang cukup baik, karena Alkitab mencatat, engkau yang kudus, bersemayam di atas puji-pujian. Dan saya mau kasih tahu, dari mulut, nanti di Masmur Pasal 8, Alkitab mencatat, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah engkau letakkan dasar kekuatan, untuk membungkankan musuh, siapa itu, apa itu yang diletakkan dalam mulut kita, adalah firman yang jadi puji-pujian bagi kita semuanya. Oh, kalau saudara memuji Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga enggak heran, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat banyak hal, karena begini loh, saudara, harusnya tahun ini kan ada pilkada, termasuk Kabupaten Kerawang kan harusnya ada pilkada, saudara. Untuk menjadi seorang bupati, maka bupati banyak mengeluarkan, calon bupati banyak ngeluarin duit. Ketika dia sudah duduk sebagai bupati, maka dia melakukan berbagai hal, agar posisinya, kedudukannya sebagai bupati tetap dapat bertahan. Saudara bisa bayangkan, kalau yang kudus ini, bersemayam, bertahta, atas hidup saya dan hidup saudara, sebagai pemuji dan penyembah, maka Allah yang maha segalanya itu, yang memiliki segalanya itu, maka dia akan lakukan segalanya. Begini Pak, saudara punya duit banyak, saudara adalah seorang pengusaha, tapi ingin membangun sebuah rumah yang cukup nyaman untuk dihuni. Maka saudara membutuhkan, selain jagonya konstruksi, saudara juga membutuhkan tenaga desain baik eksterior maupun interior. Nah semuanya sudah jadi, sekarang tinggal interiornya. Saudara memiliki duit banyak, saudara memiliki bayangan, lalu kemudian saya percaya, karena saudara tidak bisa membangun interior dengan baik, lalu kemudian saudara akan ketemu dengan desain interior. Nah kemudian saudara ngobrol-ngobrol, lalu ketika saudara menyampaikan maksud saudara bayangan, saudara seperti apa untuk desain interior itu, lalu kemudian sang desainer itu kemudian berpikir, dan setelah melakukan segala sesuatu, maka dia berkata, Pak oke saya kerjain, harganya segini Pak. Saya mau kasih tahu, kalau saudara punya duit, saudara punya segalanya, lalu kemudian ketika sang desainer itu ngomong seperti ini, maka saudara tidak akan pikir panjang dan berkata, oke kerjakan. Dan bahkan ketika desain itu interior saudara sudah jadi, sudah bukan desain lagi maksud saya, interiornya sudah jadi, itu memuaskan saudara, katakanlah tidak melebih ekspektasi, tetapi sesuai dengan ekspektasi saudara, maka saya percaya begitu bagus, maka kemudian saudara tidak hanya membayarkan uang yang di, atau nominal yang sudah disebutkan, bahkan karena saudara memiliki segalanya, maka saudara bisa memberikan bonus kepada sang desainer. Saya mau kasih tahu Pak, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, karena saudara adalah imagodai gambarnya Tuhan, maka Allah yang maha itu tetapi tidak bisa memuji dirinya sendiri, saya percaya, dia tidak hanya atau Allah tidak hanya memberikan apa yang dijanjikan, tapi saya percaya saatnya saudara akan terima bonus. Wow, sekali lagi Pak, malaikat sudah ada di surga dari dulu, tapi kenapa dia menciptakan kita? Lihat konstruksi seperti ini nih, enggak seperti malaikat yang digambarkan ganteng, gagah, maco begitu, tapi sudah saya konstruksi seperti ini nih, perut maju, badan pendek, hidung pesek, tapi adalah imagodai yang dicari oleh Allah. Sebab itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semuanya terus menjadi penyembah, penyembah yang benar. Tapi hati-hati terutama kepada para penyembah, saya mau kasih tahu, Iblis itu tahu benar, Iblis mengerti benar, Iblis paham betul bagaimana pentingnya penyembahan, sampai-sampai kalau saudara ingat dalam Matius pasal 4, ketika Yesus ada baru puasa di padang gurun, dicobai oleh Iblis, salah satunya adalah, sujudlah menyembah kepadaku, maka dunia akan aku berikan kepadamu. Iblis mengerti pentingnya penyembahan, sehingga banyak gereja kemudian, atau kita juga kadang-kadang menyingkirkan penyembahan, karena apa? Karena Iblis tahu pentingnya penyembahan. Tapi saya mau sampaikan para pendoa, ini dengar baik-baik, seringkali justru kita ditipu oleh Iblis, fokus kita bukan kepada Tuhan, fokus kita justru kepada Iblis. Hati-hati ini, dikit-dikit lihat setan, dikit-dikit lihat setan, eh penyembah saudara nyembah Tuhan, bukan nyembah setan. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, sehingga ada beberapa aliran, itu yang kemudian dikit-dikit, di tubuh kamu ada begini, di sini ada begini, di sini ada begini, Pak, saudara tidak perlu seperti itu, penyembah malah tidak perlu. Kami dulu kan doa keliling Pak, kami dulu doa keliling Pak, doa keliling, lihat setan ke sana kemari, kan begitu. Sekarang kita tidak perlu doa keliling, karena apa? Karena Alkitab mencatat, dalam kisah para rasul, peristiwa anak-anak sekewa itu, Paulus, aku ketahui, Yesus, aku kenal. Kan begitu. Orang Kristen harusnya rohnya dikenal, di mana-mana. Saudara pergi kemana, roh-roh penguasa teritorial akan berkata, ya yang begini mah, enggak ada gunanya digodain, yang begini mah enggak ada gunanya digodain, karena kenal di alam spirit. Sebab itu saya mau sampaikan para pendoa, sekali lagi, jangan ditipu oleh iblis, yang sudah lihat harus Tuhan, bukan setan. Setan mah musuhnya takut dengan saudara. Haleluya. Nah, Tuhan mencari kita, karena Tuhan tidak mencari dunia. Karena apa saudara? Karena dunia memasa bodoh, dia tidak takut kok dengan Tuhan. Enggak takut loh, kita ini sedang dalam akhir zaman loh, tapi dunia enggak takut loh. Pak, dunia di luar sana masih mabuk, orang-orang di luar di sana masih berjudi, dan mereka nyaman-nyaman saja. Dunia di luar sana mereka masih merencanakan kejahatan, dan mereka nyaman-nyaman saja. Sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semuanya, di tengah-tengah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari kita memiliki sebuah tekat, bahwa kita akan menjadi seperti apa yang diinginkan, dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Dan salah satu yang saya ketahui nanti di kerajaan surga adalah, ketika kita menyembah, memuji Tuhan sepanjang waktu, selama-lamanya. Saya enggak tahu lagi apa namanya, mendefinisikan kata selama-lamanya itu seperti apa. Persoalan kemudian muncul begini, karena ternyata kan sebagai manusia kita ingin tidak mulus-mulus saja, banyak kegagakan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam terjemahan NIV, saya lupa, salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, ketika kita sudah kehilangan keinginan, kehilangan iman kita mengikut Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah bisa berhenti di dalam kesetiaannya. Artinya, kadangkala sebagai manusia, kita memiliki sebuah pergumulan. Dan pergumulan itu yang kemudian, tidak jarang membuat kita mengalami kegagalan, tetapi dengar baik-baik Allah itu setia. Dia tidak dapat berhenti di dalam kesetiaannya itu. Meskipun, sekali lagi, iman kita menjadi sedemikian lemah, sampai-sampai kita kehilangan kepercayaan. Saya mau kasih tahu, kegagalan saudara, tidak bisa membatalkan rancangan Allah atas hidup Anda. Benar, bahwa kita mengalami kegagalan, kita memiliki kelemahan, namun itu tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Israel itu, dia dipilih oleh Allah loh Pak. Untuk apa? Untuk menjadi penyembah-penyembah, dipilih oleh Allah, untuk kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hanya karena Israel dipilih oleh Allah, maka Tuhan harus lakukan banyak mujizat, agar Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian sampai ke tanah kanaan. Selama di tanah kanaan, saudara perhatikan, dua tahun pertama sudah siap masuk ke tanah kanaan. Tetapi saudara ingat ketika peristiwa, Yosua, Kaleb, dan sepuluh orang pengintai, masuk ke kota kanaan. Lalu kemudian mereka berkata, sungguh tempat itu baik, tetapi orangnya besar-besar. Itu kemudian karena sepuluh orang berkata seperti itu, mereka mengalami ketakutan. Ada pendeta yang menyebut sebagai roh belalang. Karena mereka mengatakan, kami ini seperti belalang yang berhadapan dengan manusia, tidak ada artinya. Dua tahun pertama harusnya mereka sampai, lalu kemudian harus diperpanjang 38 tahun, kegagalan Israel, tidak pernah membatalkan janji Allah, mereka pewaris tanah kanaan. 38 tahun bukan waktu singkat Pak meningkatkan Tuhan. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat, mereka harus berputar-putar padang gurun, sebelum akhirnya mereka bisa masuk ke tanah kanaan. Itu pun tanpa musa. sebab itu saudara mau join dengan siapa? Itu penting. Mau join dengan iblis, dengan segala dustanya, kamu gagal, kamu cuma tamatan SMA, kamu enggak punya masa depan, ya kamu dulu berdosa, kamu dulu penzinah, toh kamu penjudi dan lain sebagainya, yang mengatakan dusta akan rancangan Allah, atau kita tetap mau join dengan Tuhan, yang rancangannya tidak pernah dan tidak mungkin gagal. Sebab itu mari kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini kepercayaan kita dengan Tuhan, itu kalah dengan kepercayaan kita dengan tukang bubur di pinggir jalan. Tukang bubur di pinggir jalan. Saudara beli bubur di pinggir jalan, saudara enggak pernah nanya tuh, Pak ini dikasih racun enggak? Pak tadi nyuci mangkoknya bersih enggak? Kita enggak pernah nanya begitu. Begitu kita beli, disodori, apa yang kita kerjakan? Oh makan. Yang rohani berdoa dulu. Betul ya? Yang rohani berdoa dulu. Tapi saudara enggak pernah ngomong apa namanya ini, apa namanya dagingnya ayam tirana atau bukan, enggak pernah nanya tuh. Kepada Allah kita sering kali, bahkan sering nanya, Tuhan masa gitu kelihatannya enggak elit Tuhan? Kelihatannya enggak intelek Tuhan? Masa begitu? Kemarin ada yang gagal loh gara-gara itu Tuhan. Sehingga kemudian posisi kita, posisi yang mempertanyakan Tuhan, hari ini saya mau sampaikan, kalau saudara mau join dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, salah satu yang dibutuhkan adalah saling terbuka dan saling percaya. Saudara terbuka dengan Tuhan, saudara percaya dengan Tuhan, Tuhan menyebut kita bukan lagi hamba, tapi Tuhan menyebut kita sahabat, hamba tidak mengerti apa yang dilakukan oleh sahabatnya, tapi sahabat mengerti apa yang dilakukan oleh sahabatnya, saling terbuka. Bahkan apa yang kita kerjakan, itu seharusnya kita terbuka, karena Tuhan juga lakukan dengan cara terbuka. Tapi Pak, kan Tuhan sembunyi-sembunyi, itu bagi pencuri, tapi bagi anak-anak Allah, bagi sahabat Allah, apa yang dikerjakan, Tuhan buka semuanya. Saya mau sampaikan kepada saudara, kegagalanmu tidak pernah membatalkan rencana Tuhan. Sesungguhnya tidak penting apa pekerjaan dan posisimu hari ini. Yang penting adalah apakah Tuhan menyertai saudara atau tidak. Saya kasih contoh dah, Yusuf. Yusuf itu siapa? Anak konglomerat. Lalu kemudian dijual ke Saudagar Median, dibawa ke Mesir, dipekerjakan di rumah Potifar, lalu kemudian setelah dari Potifar, masuk ke penjara. Pak yang saudara dengarkan kisah yang seperti itu. Saudara tidak pernah tahu bagaimana Potifar, maaf, ketika Yusuf sebagai Buddha, dia ketika dijual, itu dinilai dengan mungkin juga telanjang. Lalu kemudian dinilai oleh orang, oh kira-kira seperti ini, oh harganya seperti ini. Lalu kemudian Buddha itu tidak memiliki hak hidup. Bahkan saudara lakukan kesalahan sedikit saja, Buddha itu dihajar sama majikanya bebas, bahkan majikanya meskipun tidak lakukan kesalahan, si Buddha itu dia mau tendang, mau pukulin, itu tidak ada urusan dan tidak ada hukum Pak. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yusuf di rumah Potifar awalnya. Tapi dengar baik-baik, bisnis Potifar diberkati oleh Tuhan. Apakah karena pintarnya Potifar? Tidak. Kalau kita mencatat, karena Yusuf ada di situ dan disertai oleh Tuhan, sehingga bisnis Potifar bisa diberkati oleh Tuhan. Yusuf juga pernah di penjara kok Pak. Dan kita mencatat, ini orang yang memperkosa istri pejabat, ini hukumannya tidak sembarangan loh Pak. Saya percaya ketika masuk pertama ada perpeluncoan di situ. Oh Yusuf itu tidak dielus-elus Pak, saya pikir pasti dipukul, dihajar, karena dia sudah budak, memperkosa majikanya lagi, wah itu hukumannya saya tidak tahu seperti apa. Tapi lihat, karena penyertaan Allah, maka apa yang dilakukan oleh kepala penjara, itu dibuat berhasil. Jadi sekali lagi, saya sampaikan kepada kita semuanya, sesungguhnya tidak penting apa pekerjaan, dan posisimu hari ini. Yang perlu adalah, apakah saudara disertai oleh Allah atau tidak. Anda hanya harus menjadi posisimu hari ini. Jangan salah. Saudara tidak perlu jadi direktur di perusahaan. Karena kita mencatat sekali lagi, pekerjaan yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Pekerjaan baik, kita setia kepada pekerjaan itu. Hari ini sebagai penyembah-penyembah kepada Tuhan, termasuk saudara bekerja di perusahaan. Tidak perlu, saudara tidak perlu harus jadi direktur, tidak perlu harus jadi manajer. Cukup posisimu hari ini, yang perlu adalah apakah saudara disertai Tuhan atau tidak. Sebab kalau saudara disertai oleh Tuhan, meskipun posisimu hanya sebagai operator, karena engkau operator disertai Tuhan, perusahaan diberkati oleh Tuhan. Saudara tidak perlu jadi bos, saudara tidak perlu cukup jadi karyawan, kalau saudara hari ini menjadi karyawan. Syukur kalau saudara jadi bos, syukur kalau saudara jadi direktur, syukur kalau saudara menjadi seorang manajer, syukur kalau saudara memiliki sebuah perusahaan. Tetapi seandainya saudara dalam posisi yang hanya sebagai karyawan, dengar potifar bisnisnya diberkati karena ada Yusuf. Saya mau, saya rindu, setiap tempat di mana saudara injak, saudara bekerja, tempat itu diberkati oleh Tuhan, bukan karena bosmu, tetapi karena engkau ada di sana. Tapi jangan lupa, Yusuf itu ketika di penjara, dia akan diperlakukan tidak baik, baru kemudian setelah Allah menyatakan penyertaannya luar biasa, dalam arti ditunjukkan kepada kepala penjara, Yusuf jadi orang hebat. Nah, yang luar biasa pada akhirnya, Yusuf mengalami promosi tanpa seleksi yang masuk akal. Pak, kalau seorang tentara itu untuk bisa menjadi pejabat, kan dia harus lewat lem hamnas, Pak. Tidak perlu. Yusuf tiba-tiba dipanggil masuk ke istana raja, didandani sedemikian rupa, langsung, sudah, tidak usah mikir panjang-panjang. Orang kedua setelah Firaun, bahkan Firaun berkata, semua Mesir ini ada dalam perintahmu. Cuma aku dan tahtaku ini saja kelebihanku. Jadi hari ini, kalau saudara mungkin sedikit dapat masalah di pekerjaanmu, lakukan tetap dengan setia. Ketika engkau disertai Tuhan, dengar baik-baik. Ketika Tuhan saatnya berkata saatnya, maka promosimu tanpa seleksi yang masuk akal. Sebab itu, saya mau sampaikan yang penting penyertaan kita. Daud itu dosanya enggak main-main. Daud itu dosanya apa? Merencanakan perjinahannya. Betul kan? Panggil Betseba, suruh ke kamarku, sudah direncanakan. Merencanakan pembunuhan sampai melakukan pembunuhan, dan itu enggak main-main. Pasal berlapis, pasalnya banyak. Tapi dengar baik-baik Pak, ketika Tuhan datang kepada Daud, dan menegur Daud, dia berkata, Tuhan ampuni aku. Dan kita seringkali juga lakukan itu, ketika kita sadar kita salah, maka kita berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi setelah itu kita berpikir, Tuhan jangan sampai ada hukuman begini, begini, begini. Apalagi hukuman untuk istriku, hukuman untuk anakku, hukuman untuk suamiku, atau hukuman untuk yang lain. Jangan sampai Tuhan, kalau bisa jangan sampai ada hukuman, tetapi Daud tidak lakukan itu. Daud ketika ditegur oleh Nathan, dia cuma ngomong begini, Tuhan jangan tinggalkan aku. Sehingga Daud menjadi raja paling berhasil di Israel. Karena sekali lagi, dia salah, dia mengakui, dia terima hukumannya, dan satu permintaannya, jangan tinggalkan aku. Oleh sebab itulah, dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, peringatan kita hari ini, saudara dipersiapkan, jadi pemuji dan penyembah, karena nanti saudara pasti masuk ke kerajaan surga, ketika saudara percaya kepada Tuhan. Dan itu pekerjaan salah satunya, yang kita ketahui adalah memuji dan menyembah. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang membosankan. Bukan surga kalau membosankan. Saudara gagal, banyak orang mengalami kegagalan. Tapi dengar, Allah tidak pernah terpengaruh dengan kegagalanmu. Kalau Allah terpengaruh dengan kegagalanmu, dengan kegagalanku, Tuhan sudah bete hari ini. Tuhan sudah putus asa. Seperti hari ini ada, apa namanya, banyak orang ngomong, Indonesia terserah. Betul ya? Karena sudah bentuk kepasrahan. Lah kalau Tuhan seperti itu, Tuhan juga pasrah dengan kita, terserahlah, terserah kamu lah, mau ngapain. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya, konstruksi seperti ini Pak, konstruksi seperti ini, ini lebih berharga dibanding dengan malaikat. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Shikana ralama ralawa tata shikana ralama. Haleluya. Bohong kalau saudara tidak takut dengan kehidupan ini, apalagi dalam di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Bohong kalau saudara tidak pernah takut dengan kegagalanmu. Dan juga bohong rasanya, kalau saudara tidak pernah takut dengan masa depanmu. Tapi dengar baik, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyatakan bahwa rencananya tidak pernah gagal untuk saya dan saudara. Sebab itu, dia yang telah menyediakan tempat di kerajaan yang permai, tempat yang tidak membosankan, tempat yang tidak terpengaruh oleh perasaan kita. Pastikan saudara adalah, orang-orang seperti itu. Dan sadari, siapapun saudara, saudaralah imaku, gambaran dari Allah. Shikana ralama. Kalau saudara pernah bersungut-sungut,